Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, rekan-rekan muda yang dikasih Tuhan, hari ini kita bersama-sama mendengarkan ajaran Yesus yang rasa-rasanya aneh. Ketika kita mengetahui dalam 10 perintah Allah dan juga dalam berapa kesempatan, Yesus mengajarkan dan mengingatkan kita agar kita mengasih sesama dan juga menghormati orang tua, keluarga, dan lain sebagainya. Hari ini justru Yesus meminta dengan mengatakan barang siapa tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki atau perempuan bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Bagaimana kita mau mencoba memahami ini? Saya kira salah satu hal yang bisa menjembatani kita untuk memahami sabda yang tidak mudah ini adalah ketika kita memahami atau mengerti konteksnya. Konteks masyarakat pada zaman itu, dalam zaman Yesus waktu itu, ada banyak orang, ada banyak keluarga yang kekerabatannya sangat sempit, sehingga mereka menjadi tidak peduli, tidak mau berkomunitas, dan tidak mau tahu dengan apa yang terjadi di dalam masyarakat. Orang tidak mau bergaul, tidak mau serawung, atau kalau bahasa Jawanya, sehingga orang hidup memikirkan dirinya sendiri-sendiri. Dan itulah maka ketika Yesus melihat bahwa banyak orang mengikuti dia, Yesus mengingatkan itu, bahwa bagi para pengikutnya, kalau memang mereka masih mempunyai cara hidup yang demikian, yang tertutup, yang tidak mau bergaul, yang tidak mau berrelasi dengan orang-orang di sekitar, hanya mencari keselamatan dan kenyamanannya sendiri, maka dia tidak pantas, tidak layak untuk menjadi pengikutku. Saudara-saudari yang terkasih, memang sebagai pengikut Yesus kita diajak untuk bersaudara, satu dengan yang lain, mengasih sesama tanpa memandang muka. Siapapun itu, dia dijadikan sebagai sesama dan saudara. Namun yang menarik adalah, saudara-saudari yang terkasih, dalam berrelasi, dalam bergaul dengan sesama itu, siapapun itu, yang akan menarik adalah kita akan berjumpa dengan kelemahan-kelemahan manusiawi setiap orang yang kita jumpai. Tidak usah jauh-jauh, dengan anggota keluarga pun kita juga akan menjumpai kelemahan dan kerapuhan. Dalam bacaan yang kedua, tadi kita dengarkan bagaimana Paulus meminta kepada Filemon untuk menerima Onesimus. Kisahnya bahwa Paulus bertemu dengan Onesimus itu di penjara. Onesimus di penjara karena berselisih dengan Filemon. Dan kemudian di dalam penjara, Paulus berjumpa dengan Onesimus dan kebetulan Paulus berkenal dengan Filemon. Maka ketika kemudian Onesimus akan dibebaskan, maka Paulus meminta, tapi tidak memaksa, tetapi dengan belas kasih dan iman, apabila engkau juga menerima Onesimus sebagai saudara. Tidak dengan terpaksa. Paulus menjadi juru damai agar Onesimus dan Filemon berdamai meskipun sebelumnya berselisih. Memang demikian saudara-saudari yang terkasih, berjumpa, berrelasi, bergaul dengan siapapun itu, akan berjumpa dengan bukan hanya kebaikan-kebaikannya, tetapi juga kelemahan-kelemahannya. Maka hal yang kemudian perlu agar kita mampu untuk berrelasi, bergaul, dan berkomunitas dengan banyak orang, dengan berbagai latar belakang, yang memungkinkan kita untuk bertahan, berrelasi dengan baik adalah seperti dalam bacaan yang pertama. Agar kita mengetahui kehendak Tuhan, kita memerlukan roh kebijaksanaan. Dalam tiga tahun terakhir ini, 2021-2023, kita berjalan bersama dengan gereja, katolik sedunia, untuk berjalan bersama roh kudus, yang mengingatkan kita akan apa yang harus kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan salah satu yang kita mohonkan melalui roh kudus adalah roh kebijaksanaan. Karena ketika orang beriman, maka seharusnya juga orang menjadi semakin bijaksana. Kalau tidak, maka orang kemudian akan mulai memilah-milah. Ini orang beragama, ini orang beriman, ini orang bijaksana. Sepertinya berbeda. Dan itu bisa kita jumpai dalam berbagai macam kesempatan. Dalam media sosial pernah saya menemukan, orang menuliskan begini, membedakan antara orang beragama dan orang yang bijaksana. Ada lima perbedaannya menurut orang itu. Dia mengatakan demikian. Yang pertama, orang beragama adalah orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada. Orang bijaksana adalah orang yang percaya bahwa Tuhan itu hadir. Sehingga ketika orang melakukan dosa, kejahatan terutama, itu pertama-tama bisa jadi karena orang percaya bahwa Tuhan itu ada, tetapi Tuhan tidak hadir dalam perjalanan hidupnya. Sehingga dia merasa terserah-terserah saja, mau-maunya sendiri. Hal yang kedua, dikatakan orang beragama adalah orang yang merasa paling suci dan paling benar. sedangkan orang bijaksana adalah orang yang melihat semua orang setara, semua mempunyai kelemahan dan kelebihan. Yang ketiga, orang beragama adalah orang yang mudah melihat perbedaan dan sensitif dengan perbedaan. Sedangkan orang bijaksana adalah orang yang mudah menemukan persamaan, tetapi selalu siap untuk mengalami perbedaan dan mau mendengarkan orang lain. Orang beragama adalah orang yang hanya mementingkan simbol-simbol agama dan ritual agama saja, tetapi orang bijaksana adalah orang yang menyembunyikan ibadahnya dari orang lain dan mempraktekkan imannya dimanapun dan kapanpun. Orang beragama adalah orang yang baik dalam urusan agama saja, dalam ibadah saja. Tetapi orang bijaksana adalah orang yang baik hidupnya dalam semua urusan. Karena bagi orang yang bijaksana, semua urusannya adalah ibadah, adalah doa. Saya tertarik dengan tulisan ini, tetapi tidak sepenuhnya menyetujuinya. Karena apa? Karena tidak bisa dipisahkan seperti itu. Orang yang beriman, orang yang beragama adalah juga seharusnya orang yang bijaksana. Karena dengan demikian, sungguh apa yang diajarkan itu menjadi cara berpikir orang, cara berkata-kata orang, dan cara berperilaku orang. Bukan hanya soal hafalan, Oleh karenanya, saudara-saudari yang terkasih, kita semua orang-orang yang percaya kepada Yesus, selalu terbuka untuk bergaul dengan siapapun, berrelasi dengan siapapun. Dan kita senantiasa diajak untuk tidak pernah lupa, mohon anugerah roh kudus kepada Bapak dan Yesus putranya, agar kita mampu setia melaksanakan apa yang diajarkannya, bukan hanya dalam hafalan dan kata-kata, tapi juga dalam cara hidup, cara berada, dan cara berrelasi kita. Semoga kita diberi rahmat yang secukupnya, agar kita setia menjadi pengikutnya. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus.